Sangat kontras kita melihat kemarin Bapak bertemu toko lintas agama mengajak damai, adem, dan kita rekonsiliasi begitu. Tapi ada juga seruan people power Pak JK. Ini sangat kontras. Anda melihat ajakan atau provokasi people power seperti apa Pak? Ya namanya ajakan belum tentu diantisipasi atau diikuti oleh masyarakat dan saya yakin tidak. Karena people power yang terhebat ya pemilu itu sendiri. People power adalah pemilu itu sendiri? Iya. Kata yang diikuti adalah pemilih 165 juta, diikuti oleh 82 persen. Itu artinya hampir 160 juta yang ikut. Itu hebat sekali kan? Kalau people power artinya demo, dimasukkan demo-demo, ya paling kan 100 ribu, 200 ribu. Dibandingkan dengan 180 juta, mana hebat. Tapi 180 juta yang Bapak sebutkan tadi, the silent majority Pak. Sementara yang takutnya berpotensi bising adalah mereka yang bukan majority. Tidak juga karena masih akan berlawanan. Kedua, apalagi kita polisi dan TNI akan siap untuk mengamankan negeri ini. Tapi kalau terjadi gerakan fisio seperti itu, karena itu sudah melanggar undang-undang. Terkait dengan tadi yang Bapak sampaikan, Pak JK dengan tokoh lintas agama, kita inginnya damai. Tapi ada saran tidak dari Pak JK untuk Pak Jokowi? Ya Pak Jokowi kan menerima apadanya proses itu. Pak Jokowi tidak pernah mendeklir diri. Orang lain yang mendeklirkan bahwa Bapak dapat sekian, hanya surveyor-surveyor itu. Pak Jokowi tidak pernah mengatakan, saya ini dapat sekian. Yang lainnya, pihak surveyor atau lembaga-lembaga surveyor itu yang mengatakan. Saran Pak JK apa? Terkait dengan kondisi bangsa saat ini untuk Pak Jokowi? Ya, semua menunggu hasil akhir, rekap akhir dari KPU. Cuma itu solusinya, tidak ada solusi yang lain. Tidak ada solusi yang lain.